Sejumlah warga yang hendak bertemu dengan wali kota Bekasi terpaksa menjalani repites di posko gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Stadion Patriot Candra Baga. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah Pemkot Bekasi dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan pemerintah kota Bekasi. Perkantoran Pemkot Bekasi ditetapkan sebagai kluster penyebaran baru menyusul meningkatnya kasus COVID-19 di kalangan ASN. Jumlahnya pun bertambah menjadi 15 orang. Dari jumlah tersebut, 3 orang masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Kota Bekasi dan 2 orang dinyatakan meninggal dunia. Saya kira wajar kemudian para Pak Wali Kotar dalam hal ini ketika memang ingin bertemu dengan beliau karena kluster perkantoran kan mulai ada hari. Nah untuk menjaga terjadinya penularan penyebaran sebelum bertemu direpit atau dilihat reaksi atau tidak, saya kira itu langkah terbayang. Yang positif warga kota Bekasi itu ada 451 orang yang berkenaan dengan pandemi itu ada kurang lebih sekitar 15 orang. Yang sekarang ini sedang dalam perawatan itu ada 12 orang. Tiga orang sudah positif dan 9 orang masih isolasi di rumah. Guna mengantisipasi peluasnya penyebaran COVID-19 di lingkungan perkantoran, Pemkot Bekasi memperketat kunjungan masyarakat. Bagi warga yang ingin bertemu langsung dengan wali kota Bekasi atau pejabat lainnya, maka harus mengikuti repites. Pemkot Bekasi juga mengurangi aktivitas di kantor dan 50% ASN menjalani aktivitas bekerja di rumah masing-masing.